Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rizky Al-Mawam pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Tentang informasi singkat Mengenai pembayaran gaji Ke-13 tahun 2023 Jadi ini merupakan suatu Kabar yang Mengembirakan atau menyenangkan Bagi teman-teman Khususnya Para ASN Ataupun yang lainnya Yang mempunyai atau berhak Mendapatkan gaji ke-13 di tahun 2023 ini Berdasarkan surat Dari Kepala Kantor Pelayanan Perbandaraan Negara KPN Tepe A1 Tanjung Nomor is Garis 290 Garis KPN 1902 Garis 2023 Tanggal 22 Mei 2023 hal Mengenai petunjuk teknis Pelaksanaan Pembayaran gaji Ke-13 tahun 2023 Kepada Aparator Negara Atau ASN Pansiunan Penderima Pensiun Dan Penderima Tunjangan Kita Langsung Ke Poinnya Teman-teman Disini kami Bacakan Khusus Pencahayaan Dan Pembayarannya Saja Pada Poin Pertama ini Pelaksanaan Pembayaran gaji ke-13 Tahun 2023 Dilaksanakan Dengan Ketentuan Proses Pengujian gaji Untuk Keperluan Pembayaran Gaji ke-13 Tahun 2023 Dan Pengajuan SPM-nya Surat Perintah Pembayar Gaji ke-13 Ke KWPN Dapat Dilaksanakan Atau Diajukan Teman-teman Mulai Tanggal 29 Mei 2023 Khusus Untuk Pengujian Gaji Dan SPM-nya Selanjutnya Pada Poin C ini Akan Diproses Menjadi SP2D Untuk Masalah SP2D Di sini Waktu Pencair Biasanya Jika sudah Jadi SP2D Biasanya Akan Cair Dananya SPM Gaji ke-13 Yang Diajukan Ke KPN Dari Tanggal 29 Mei Sampai Dengan 31 Mei 2023 Diterbitkan SP2D Tanggal 5 Juni 2023 Jadi Teman-teman SPM Yang Diajukan Tadi Mulai Tanggal 29 Sampai 31 Mei 2023 2023 Akan Menjadi SP2D Pada Tanggal 5 Juni 2023 Kemungkinan Ini Akan Cair Teman-teman Pada Tanggal 5 Juni 2023 Dengan Saran Tadi SPM-nya Diajukan Mulai Tanggal 29 Sampai 31 Mei 2023 2023 Untuk Selan Selan Selanjutnya SPM Gaji K13 Yang Diajukan KPN Tanggal 5 Juni 2023 Dan Seterusnya Akan Diterbitkan SP2D Dengan Tangga Aktua Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Jadi Paling Cepat Nanti Teman-teman Gaji K13 Diperkirakan Cair Pada Tanggal 5 Juni 2023 Oke Ini saya yang kami Sampaikan Teman-teman Terkait Masalah Pembayaran Gaji K13 Tahun 2023 Ini Mohon maaf Jika ada Kesalahan Atau Kurangannya Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh